Tuhan baik dan penuh kuasa. Esther 2 ayat 2 dan 4 Maka, sembah para biduanda raja yang bertugas pada baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak darah yang elok rupanya. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu yang tiwasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukanlah demikian. Kitab Esther, sekalipun tidak menyebutkan Tuhan secara tegas, menunjukkan pemeliharaannya yang terus-menerus atas umat Yahudi. Dia mengarahkan, mengesampingkan, dan mempergunakan berbagai tindakan orang untuk mencapai maksudnya, serta memelihara umat pilihannya. Kitab ini mempertunjukkan pengetahuan Tuhan tentang masa depan dan pemeliharaan Tuhan dalam hal-hal berikut. 1. Karena Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut cita raja, Esther, seorang perawan Yahudi, dipilih menjadi ratu. 2. Mordecai, juga seorang Yahudi dan kerabat Esther, membongkar komplotan untuk membunuh raja. 3. Raja memandang Esther dengan perkenanan khusus. 4. Raja menemukan bahwa Mordecai pernah menyelamatkan dirinya. 5. Raja ingin menghormati Mordecai tepat pada saat Haman masuk. 6. Raja membantu Esther dan umat Yahudi yang akan dimusnahkan. 7. Mordecai menjadi sangat berpengaruh kepada raja. 7. Dengan tangan Tuhan yang menyertai, umat pilihan Tuhan bisa ada sampai saat ini. 8. Tuhan menunjukkan bahwa di masa depan, ia senantiasa akan menyertai dan memberkati, walaupun ada halangan merintang. 9. Kebaikannya juga ditunjukkan dengan senantiasa ia memelihara kita umatnya yang setia. 10. Tetap percayalah kepada Tuhan, karena ia baik dan penuh kuasa. Semoga Tuhan Yesus memberkati. 10. Tetap percaya 10. Tetap percaya